Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan coba bahas materi kali ini dalam dasar-dasar fotografi yaitu bagaimana membaca konten fotografis dari foto tadi yang disampaikan oleh dia itu sudah cukup bagus yang telah saksi palingnya sudah jelas dia tahu mana subjek dan mana background dan dia paham tidak ada foreground dan sudah paham dia ambil posisi posisi eye level jadi bukan high angle tapi high angle kalau angle itu beda dari angle jadi walaupun bahasa inggris bukan berarti G jadi J angle, high angle dan low angle cuman yang jadi masalah itu adalah foto kedua foto kedua ini belajar nanti biasakan kita tidak ngambil foto dalam dengan cara melawan matahari ya satu itu jadi overexposed namanya overexposed banyak terlalu banyak cahaya di belakangnya jadinya akhirnya jadi kalau istilahnya itu orang foto itu namanya kebakaran kayak gitu tapi bahasa ini hanya adalah overexposed yang kedua nanti hasilnya menjadi siluet si objek ini karena melawan matahari maka sebaliknya kamu yang sebalik arah kita tidak bisa menyuruh matahari pindah arah tapi kita yang pindah arah kayak gitu fotografer itu salah satu ini jadi kecelakaannya ini kecelakaan namanya kecelakaannya itu lain kali kita tidak melawan matahari tapi matahari ada di belakang kita kayak gitu ini cara mengamankan gambar kita apapun juga ketika foto apapun foto apapun juga tawaan tiba-tiba nah kayak gitu wah sepuluh diganggu tawaan kayak begitu jadi tidak melawan matahari tapi kita mengunggungin matahari kecuali kalau memang ada kebutuhan kamu tuh pengen bikin gambar siluet ini kan dimaksudnya tidak bikin siluet tapi bikin gambar yang si lidah buaya kayak gitu dan itu harus jelas dan cara jelas adalah dia cahaya matahari yang menyendari dia maka kita yang menunggu memberikan ruang tuh cahaya itu masuk ke si ke si objeknya kayak begitu ya itu koreksi yang pertama yang kedua yang ketiga lumayan pokoknya itu cuman jangan dibikin apa namanya high angle kayak gitu kan nanti itu ada waktunya tidak bagus kayak begitu jadi bikin sejajar lebih bagus atau malah dibikin low angle itu malah lebih bagus yang ketiga ya kalau pertama dibikin secara apa namanya secara high level oke kayak begitu terutama yang hitam putih bagus banget tuh daripada yang berwarna ya karena yang di blok itu adalah hitam putih kayak begitu nah yang saya bagikan sekarang adalah materi yang sekarang adalah bagaimana cara membaca konten fotografis kayak gitu jadi saya langsung cepat aja kayak gitu jadi kemarin tugas dari tugas pertemuan 2 adalah kalian dapat saya minta bagaimana membuat hunting foto-foto secara foto-foto peristiwa foto yang berisikan subjek atau berisikan objek kayak begitu ya dengan smartphone kayak begitu jadi nanti ada persoalannya nih apa yang dibuat oleh contoh kasusnya adalah foto-foto Dea kayak begitu ya yang tadi baru saja dipresentasikan dan kita diskusikan bahwa Dea hampir semua tiga fotonya itu diambil dengan posisi profile namanya ya kalau kameranya berdiri namanya profile kayak gitu ya nah rajinnya itu foto yang butuh kebutuhan media kayak facebook kayak gitu ya untuk butuhan youtube dan sebagainya itu dilakukan secara landscape kayak gitu jadi dibikin horizontal kayak begini ya nah semua foto Dea tadi bikin vertical jadi kayak profile ini adalah foto untuk khasnya instagram kayak gitu ya jadi alangkah baiknya itu kalau kalau saya selalu biasakan ngajarin foto bikin pakai standar yang ini standar yang vertikal gitu ya kenapa? karena kebutuhannya banyak media itu masih menggunakan standar yang landscape kayak begitu nah kalau foto kenapa kita pakai landscape karena kita mungkin untuk mendapatkan panorama di belakangnya lebih luas lebih banyak lagi area yang bisa kita cover sedangkan kalau kita menggunakan profile cara vertikal itu menjadi sempit itu hanya pada objeknya kayak begitu dan ini adalah foto-foto khasnya si instagram nah kalau kita misalnya bikin dalam posisi vertikal begitu kita upload untuk kebutuhan di instagram atau tiktok tiktok juga sama tuh bermain dengan pola-pola yang vertikal kayak begitu maka juga dengan sendirinya nanti hasilnya akan menjadi disesuaikan tuh oleh aplikasi itu kayak gitu dan cenderung di tengah yang diambil kayak begitu makanya lebih aman kita bikin gambar bikin foto atau bikin video terutama video ya saya lebih memang kalau foto masih oke lah karena memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu tapi kalau video usahakan bikin walaupun dengan smartphone itu dengan posisi yang horizontal dalam posisi landscape karena ini akan digunakan misalnya suatu saat siapa tahu gambarnya verdea itu bukan cuma buat konstruksi pribadi tapi bisa dinaikkan ke televisi misalnya atau ke youtube dan mereka lebih support dengan gambar-gambar yang landscape terutama televisi ukurannya harus 16 banding 9 standar dipaham ya jadi sekapan kalian ambil kritikal apa ambil landscape tapi kalau untuk kebutuhan kita sekarang ini lebih banyak kita mengambil dalam posisi yang horizontal dalam landscape kayak begitu settingnya kayak begitu jadi terutama yang saya wanti-wanti pesan adalah dalam mengambil gambar dalam bentuk untuk video kebutuhan video itu dalam posisi yang seperti ini landscape oke yang berikutnya kita coba evaluasi kemarin bandis krisi adalah hunting photography tadi sudah sudah dideskripsikan bagaimana hasilnya bagaimana soal teknisnya tadi memang belum karena memang handphone itu kan standar jadi memang tapi sudah sedikit disinggung soal posisi dan maknanya belum sampai ke sana dan saya minta nanti Dea semuanya juga Dea, Wiu, dan Ferdi semuanya semua hunting foto itu dinaikkan ke blog masing-masing kedua deskripsinya juga bagaimana cara ngambilnya posisinya apa dan seterusnya yang dijabarkan seperti tadi Dea menjabarkan ke saya ke kita kayak begitu ya dijabarkan sekarang tuliskan jadi biar nanti suatu saat adik kelas kalian atau saudara adik dan sebagainya pengen belajar lagi bisa langsung lihat ke blognya kalian kayak gitu bisa belajar juga kita sudah bagi-bagi ilmu kayak begitu ya berikutnya ini adalah kita sudah selalu kita bahas nih ya bagaimana kandungan foto itu ada foreground ada background ada sarkik atau objek kayak gitu dan tadi dia sudah paham banget tuh mana yang namanya background mana yang namanya foreground kayak begitu ya jadi minimal pertemuan kedua sudah memberikan kesimpulan bahwa kalian tuh paham tentang elemen-elemen dalam sebuah foto ada sarkik ada objek tapi terutama ada backgroundnya ada foregroundnya buat tambahan kayak begitu nah ini dia jadi kalau misalnya dikupas lagi kira-kira kalau kita dalam posisi dalam melakukan pemotretan ketika hunting foto seperti kemarin hunting seperti kemarin sekarang pikirkan dulu sebelum sebelum kamera itu dibuka siap dipotretkan ke sesuatu pastikan dulu kita mau motret apa apa subjeknya apa objeknya kayak begitu pikirkan kayak begitu begitu menarik langsung sikat kayak begitu ya ada peristiwa menarik langsung sikat kalau bisa karena peristiwa itu gak bisa nunggu kita kayak gitu ya jadi ini momennya langka kecuali kalau misalnya kayak foto pohon objek itu kan gampang kapan aja tapi kita sama nunggu juga nunggu kesempatan soal matahari soal jatuhnya cahaya kayak begitu jadi gak selalu gak sembarangan begitu liat banyak sikat juga gak liat liat banyak pertimbangan kayak begitu kalau misalnya mau ambil foto tanaman pikirkan kira-kira tanaman yang memang menarik kalau memang lidah buaya itu kan di mana-mana banyak kayak begitu ya bukan sesuatu yang asing tapi kalau misalnya kamu temul lidah buaya itu misalnya bercabang tujuh misalnya kayak gitu ya satu daun itu misalnya itu mungkin menarik tapi cari yang memang menarik kalau saya mungkin masih norak ya sebagai petani amatir saya masih norak jadi liat timun tumbuh bunga timun saya tumbuh bunga saya norak langsung saya foto karena bahwa saya kaget bunganya bagus kayak gitu ya masih tunas muncul begitu terus harus berkembang ih bagus itu muncul lagi yang bunga tapi belakangnya bakal buah timun tuh timun dia buah kecil tuh ya masih kecil begini di depan ujungnya bunga kayak gitu senora tuh jadi kalau liat foto saya di instastory saya muncul tuh buah calon-calon buah mentimun kayak begitu nah buat saya menarik kayak gitu nah tapi kamu juga kalau menurut kamu itu menarik terakhir kan kayak begitu jadi kamu kalau misalnya di saya tuh selalu dapat fenomena bagus misalnya lihat bijai kesumah itu berkembang bunganya itu munculnya ternyata enggak setiap hari tapi dari jam sekitar jam 10 malam sampai di 7 pagi jam 8 kuncup lagi kayak begitu dan makanya langkah untung untung momen-momen itu langsung saya abadikan saya foto dan saya bikin videonya kayak gitu saking bagusnya bijai kesumah belum bayang bunga-bunga lain entah lihat Monstera kayak begitu tiba-tiba yang hijau tuh tadi kuncup tiba-tiba berkembang daunya masih muda foto lagi jadi usahakan cari objeknya menarik atau sabitnya menarik orang transaksi itu menarik kayak begitu ya jadi ada peristiwa yang menarik itu adalah satu credit point nah kedua sudah mulai mikir-mikir tuh soal background tadi mana background-backron yang bagus mana background-backronnya yang kira-kira kadang-kadang kumuh itu jadi bagus ya sesuatu yang kumuh itu jadi bagus kayak gitu kayak background-backronnya siapa PRD ini adalah di bangunan yang belum sempurna itu masih di masih di pelur atau apa namanya masih di playstore kayak gitu itu jadi warna yang menarik kadang-kadang dibandingkan yang disana tembok rata rapih kayak punya dea buat kebutuhan foto ya ini ya karena kita bicara soal kebutuhan artistik kayak begitu jadi pilih background-backronnya kira-kira maka kita harus tutung-tutung mana yang paling bagus ini objek tapi kita likit ya gimana nih yang paling bagus yang paling bagus yang paling bagus yang ketiga background foreground kita pilih gimana kira-kira kalau usahakan kalau kita mau gambar cantik cari foreground kayak gitu kalau ada pohon ya jadikan itu foreground-nya ada daun yang lagi melambai satu aja gitu jadikan foreground-nya walaupun nanti itu jadi blur jadi bokeh kayak begitu tapi kita pilih kayak gitu usahakan walaupun cuma gambar biwi lagi lagi bongong gitu ya misalnya di kantin lagi bongong tuh ya nah kamu pengen cahil pengen moto biwi kayak begitu nah itu supaya belakang kan cuma orang-orang lagi di kantin kayak begitu ya kalau saya saya ambil botol botol atau gelas gelas kiri kanan atau ada dua kamera saya arahkan di situ jadi si gelas itu jadi polonnya kayak gitu atau botol satu botol misalnya nah itu jadi sesuatu yang lebih menarik secara artistik kayak begitu jadi foreground itu memang merepotkan kita tapi itu yang bikin gambar jadi penilai termasuk nanti kalau misalnya suatu saat bikin dokumenter gambar-gambar dokumenter atau foto-foto yang sifatnya jurnalistik ada foreground itu lebih membuat ada nilai lebih jadi bela-belain sebagai fotografer yang sudah mulai belajar soal ada kandungan foreground ada background ada subjek itu sudah mulai nimbang tuh foto kalau bisa buat tiga-tiganya oke kalau gak ada ya bikin lah kalau tadi saya bilang kalau kita wii wii bengong lagi makan tuh menarik bikin kasih foregroundnya maka foto itu tidak sekedar foto selfie kayak begitu atau seperti orang selfie tapi betul-betul memang foto peristiwa ibu yang lagi di kantin nah itu jadi punya nilai artistik sederhana sih kayak gitu kan ya tapi itu diingat kepala kita wah harus pikirin foregroundnya juga misalnya mikirin subjek atau objek kita cari mikirin ada background sudah pasti ya itu dikasih matuhan ya nah pikirin ada foregroundnya kalau gak ada cari apa gitu jadi mulai pikirin kira-kira nanti kalau foto-foto yang dibuat di Instagram kalian atau di Facebook sudah mulai mikirin ada foreground kalau foto-foto kawinannya si Ferdin jadi gak selalu murni kalau gitu aja apa kek kalau ada bunga foto tarik aja pokoknya ke pinggir-pinggir jadi ini jadi sebuah salah satu seperti bingkai kita jadi terasa tiga dimensinya yang berikutnya pastikan tuh seperti tadi tuh tentang spot cahaya terutama kita kan lagi masih ngomong tentang foto-foto foto-foto hunting yang di luar gitu ya foto-foto di luar maka ini pastikan cahayanya tidak kita tidak melawan cahaya kalau melawan cahaya hasilnya satu over over exposed namanya kayak gitu kebakaran tuh kayak begitu yang kedua yang gambar objeknya jadi gelap jadi akhirnya menonjol matahari timbang yang lain wargonnya mikron gak jelas wargon gak jelas semua jadi gak jelas kayak begitu ini kecelakaan tuh jadi kalau ada kecelakaan kebakaran tuh kayak begini pasusnya spot cahaya kita melawan cahaya kayak begitu yang kedua juga soal cahaya itu kan seperti saya bilang cahaya bagus tuh adanya di pagi dan senja dan fajar kayak begitu jadi kalau tengah-tengah jam 11 sampai jam 2 atau jam 10 sampai di kalau di rangkas jam 10 panasnya itu dihindari kayak begitu dihindari karena apa itu namanya termasuk top line lagi tinggi-tingginya matahari kayak begitu nah itu nah itu kalau misalnya kecuali kita tabrakan pengen dapat cahaya cahaya langit yang bagus itu birunya baru kita belahin tapi itu ada triknya tersendiri tapi usahakan hindari pemotretan di jam-jam seperti itu kalau nanti ada pesen kawinan di outdoor kayak begitu ya pokoknya kalau misalnya udah sampai lokasi jam 11 sampai jam itu udah istilah dulu yang kopi dulu yang kopi buru-buru nih waktu nih enggak kopi dulu berjuman tiga potret gedlek hasilnya selangit lagi kayak begini kena awan segala macem pertimbangkan cahaya itu nah yang terakhir baru tuh soal ngomongin angle apakah ini diambil kita secara low angle eye level atau high angle pertimbangkan bagaimana kita dapat nilai artistik dan punya makna yang lebih terhadap foto kita nah berikutnya ini karena ini 8 menit lagi saya coba cik lagi nah bicara tentang background ini ini spesifik lagi ini berarti lebih maju dari kemarin berarti kita kan sudah mulai berpikir tentang bukan semua soal keberadaan apa adanya gitu ya enggak kita sudah mulai mikir soal kebutuhan artistik untuk foto kita jadi foto kita bagus yang objeknya subjeknya tapi kita pengen backgroundnya juga bicara kayak begitu bahkan kalau nanti suatu saat backgroundnya dibikin bokeh kayak begitu tetap tapi itu punya nilai lebih karena itu menarik kayak begitu kalau misalnya bagus banget ya jangan dibikin bokeh sayang misalnya kita moto di di dataran tigidieng misalnya kayak begitu itu kan backgroundnya gunung gunung biru ada awan-awan jadi seolah-olah kita ada di ini ada di negeri di atas awan kayak begitu sayang kalau dibikin blur itu ambil tuh artis kayak begitu nah nanti pada saatnya nanti berlangsung kuliah kita nih kecuali kita pakai handphone kita belajar soal setting kameranya kalau kita sudah paham backgroundnya kayak begini maka setting kameranya akan seperti apa ingat nanti nanti kamu tadi settingnya seperti apa kayak gitu yang kedua maksudkan teknik pemotetannya seperti apa kayak begitu nanti ada waktu model itu selain kalau setting kan sudah mati ISO sudah mati kita kunci terus tiap ragma kita kunci terus satu kita kunci nah kita bermain di fokus nanti fokusnya mau kemana nah ini itu kan lagi ke pemotretan kan tekniknya kan misalnya kamu pengen fokusnya ke foreground misalnya kalau nanti dua orang misalnya ada wii wii sama siapa namanya sama dea di depan secara obosada ngobrol nah kamu pengen fokusnya ke wii wii bisa tuh tapi pakai kamera kamera DSLR nah itu kalau pakai handphone bisa tekan wii wii nya fokusnya ke wii wii dan belakangnya jadi bokeh kayak gitu tapi dibalik nanti pengen fokus kemari kalau fokus dimainkan fokusnya kayak gitu nah kalau foto handphone ya smartphone ya gak semuanya bisa bisa tinggal tekan doang sih si gambar si dea nya kayak gitu kalau insyaallah berhasil tapi gak semuanya bisa juga kayak begitu tapi ini adalah bikin memastikan background ini ada kebutuhan artistik ada kebutuhan setting juga nantinya pada akhirnya larinya ya yang kedua adalah pada teknik komotretannya kayak begitu sama ini juga sama begitu bicara soal background sama begitu juga ada kebutuhan artistik ada kebutuhan nanti pada akhirnya larinya ke setting dan akhirnya pada teknik komotretan kayak begitu sama kayak kayak baik-baiknya juga itu cahaya nih sama nih ya jadi kita gak usah nyari jauh cahaya ke maling pink disana yang ada cahaya nih bukannya cahaya matahari ya gitu ya ini sama juga ini kebutuhan kita nih cahaya ini jadi nanti akhirnya kita mau ngelawan matahari boleh kalau memang kita lagi butuh gambar untuk kebutuhan siluet kayak begitu misalnya dalam keadaan prajar atau senja kayak begitu boleh tapi kalau keadaan normal ya jangan dilawan mataharinya ya tabrakan bakaran kayak gitu dan lagi-lagi untuk kebutuhan ini setting lagi tuh kameranya makanya kita kenapa belajar fotografi dasar-dasar fotografi karena kita akan lebih mengarahkan bagaimana soal setting kameranya jadi kita lagi tidak lagi pada akhirnya nanti tidak berpikir soal smartphone tapi soal settingnya dan yang ketiga otomatis soal tekniknya nanti memotretnya kayak begitu nah kenapa kita harus mulai dari dari memotretan dengan dengan smartphone karena buat saya adalah bagaimana melatih kepekaan dulu kepekaan terhadap subject kepekaan terhadap object ada ini kepekaan terhadap backgroundnya kepekaan terhadap foregroundnya kayak begitu udah sudah mulai melatih itu berani itu jadi OIW dia walaupun perempuan ketika matahari itu jangan malu-malu harus nungging kayak gitu ya posisinya nungging kayak gitu gak sopan emang tapi emang itu kebutuhannya apa karena kamu mengejar eye level gitu kan ya jadi kenapa kalau orang motor itu harus berjuang si Ferdy itu sampai kelihatan dalamannya kayak begitu karena dia mengejar posisi yang paling tepat kayak begitu makanya saya bilang kan kalau selama kuliah fotografi usahakan pakai baju yang lebih rapat laki kayak begitu di sopan kayak begitu laki-laki juga karena jangankan lihat perempuan laki-laki pun makin gak nyaman kayak begitu kalau awasnya keangkat dan seterusnya karena kita akan semua posisi kalau perlu kita tiarap kayak begitu saya perempuan pun gak ada masalah harus tiarap kita ambil foto objeknya misalnya semutnya di bawah di lantai maksudnya kita mau berdiri ya harus tiarap juga kita sejajar tidur di lantai kayak begitu nah itu ya ini adalah soal ladinya cahaya nah itu cahaya juga harus dipertimbangkan posisi yang dipertimbangkan juga nah yang berikutnya baru soal enggo tadi itu ya jadi kita ngejar eye level ini minta ampun khususannya bisa kita harus berdiri kita harus jongkok kita harus nungging kita harus tiarap dan seterusnya kayak begitu macam-macam jadi kayak makanya orang yang masih kayak gagah kayak PRG kayak Aldi itu nyaman kayak begitu karena semua gerakan itu bisa dilakukan dengan baik coba kayak saya kalau keadaan sudah mulai agak-agak sakit kayak begini setengah mati bisa kayak jongkok tapi bangunnya setengah mati jadi bangunin bangunin kayak begitu nah kalian masih enak kayak begitu itu jemping ngejar eye level sama nanti wawancara nanti wawancara pakai video ngejar eye level karena sumbernya nggak mau berdiri mau lagi jongkok nah kita ke jongkok juga kecuali kalau dia mau dianggap tersangka baru bikin kita bikin high angle kayak begini nah sebalik ya kalau kita mau butuh gambar pakai yang high angle ya kita harus belain pakai tangga kayak begitu atau naik kemeja tuh kayak perdi tempoh hari di mana di perpustakaan sampai naik kemeja itu kan ada demi dapat gambar high angle kayak begitu jadi lihat contoh-contoh waktu syuting company profile-nya ilcom itu sudah mempraktikan semuanya termasuk mempraktikan yang namanya foreground dan background kayak begitu nah itu saya terapkan nanti kalau kalian misalnya mau apa namanya mau bandingkan lihat lagi video yang dibikin nama kemarin waktu syuting untuk untuk apa namanya untuk profilnya ilcom unma kayak begitu itu adalah contoh bagaimana banyak para si para shot yang memang ditampilkan kayak gitu itu sudah belajar kalian makanya kemarin kalau sudah sudah kemarin ikut syuting itu aja sebenarnya sih udah gak perlu kuliah lagi harusnya udah bisa cuman kalian belum belum paham itu apa arahnya ke sana gitu termasuk angle kita praktekan semuanya berikutnya ya buat minggu depan sekali lagi hunting lagi cari foto yang lebih bagus lagi tapi dalam keadaan posisinya dalam keadaan landscape kameranya ya bukan kamera smartphone landscape kayak gitu cari peristiwanya yang lebih dekat lagi gak usah jauh-jauh lah pokoknya seketemunya aja kayak gitu subjeknya cari pohon-pohon yang unik kalau mau pohon binatang-binatang yang unik kayak gitu ada misalnya ada kucing warnanya ada 4 warna kayak mirip harimau ambil itu baru-baru kalau kucing-kucing garong doang biasa aja ambil kucing yang bagus pohon-pohon yang bagus jadi kalau saya kan masih norak nih sama tanaman nih banyak tanaman-tanaman di hutan kita ternyata nih malah dijual di jalan dirapihin gitu kan itu menarik kayak begitu selamat menikmati